Sekretaris Jenderal Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buru Seluruh Indonesia, Deddy Hardianto, angkat bicara adanya kelompok Barakemang yang dipimpin Refli Harun yang mendorong adanya pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Menurut Deddy, hingga saat ini belum ada pembuktian secara hukum bahwa Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum dan jauh dari kata pemakzulan. Sebelumnya, puluhan tokoh yang tergabung dalam barisan rakyat untuk kedaulatan dan kemandirian bangsa yang dipimpin Refli Harun telah menyampaikan aspirasi kepada pimpinan DPD RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 28 Oktober. Salah satu tuntutan utama Barakemang adalah agar DPD, DPR, dan MPR segera memproses pemakzulan Wakil Pres Gibran Raka Buming Raka. Disebutkannya, pemakzulan atau impeachment harus ada mekanisme secara hukum diatur oleh Undang-Undang dan harus ada syarat yang diatur oleh UUD 45. Bahwa masyarakat bisa memberhentikan Presiden, Wakil Presiden itu karena dia mengkhianati negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercelak. Kata Dedy, apabila hal itu tidak dapat dibuktikan, maka proses pemakzulan juga tidak bisa dilakukan. Selain itu, lanjut Dedy. Proses pemakzulan juga harus ada mekanismenya yang diajukan ke DPR dan DPR mengusulkannya ke MPR yang disertai dengan pembuktian-pembuktian. Dedy juga menghimbau masyarakat termasuk para pegiat civil society agar tidak terprovokasi dengan isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau terkait dengan pemakzulan atau embatmen atau diberhentikan, kan ada mekanisme secara hukum diatur oleh Undang-Undang. Undang-Undang 45 itu mengatur. Tapi kan untuk melakukan pemakzulan itu kan ada syarat seperti diatur di Undang-Undang 45 bahwa kita bisa memberhentikan Presiden, Wakil Presiden, atau Presiden dan Wakil Presiden itu kan karena dia mengkhianati negara, korupsi penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercelak. Itu kan syarat-syarat yang memang harus dibuktikan secara hukum. Kenapa bila itu tidak dapat dibuktikan? Ya tidak bisa. Lalu kemudian hanya mengatakan makzul. Pemakzulan pun ada mekanismenya. Semuanya dihajukan ke DPR, 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 memusulkan ke MPR, dan ada pembuktian-pembuktian. Tidak serta-merta orang mengatakan pemakzulan, lalu bisa tiba serta-merta diturunkan. Artinya mekanisme hukumnya harus dijalankan terlebih dahulu. Itu normatif yang harus saya sampaikan. Sampai hari ini kan belum ada bukti secara hukum yang menyatakan bahwa Wakil Presiden yang dikatakan melanggar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 45 itu belum ada. Terus hukumnya dan belum dapat dibuktikan. Jadi masih terlalu jauh untuk kata pemakzulan itu. Nah paling kepada masyarakat, saya sebagai penggiat civil society juga mengimbau bahwa jangan terprovokasi dengan isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ini kan provokasi dan agitasi. Artinya ada pihak-pihak yang masih tidak puas dengan keberadaan Wakil Presiden. Kalau faktanya kan mekanisme, konstitusi sudah dijalankan, penetapkan KPU sudah dijalankan, Pilpres sudah dijalankan, dan sudah ditetapkan KPU dan sudah pelantikan, ya nggak ada lagi celah untuk melakukan pemakzulan. Jadi kita mengimbau masyarakat jangan terprovokasi dengan hal-hal yang belum dipertanggungjawabkan. Kita konsentrasi hari ini adalah kita bagaimana mempengaruhkan ekonomi kita, bagaimana negara berbentuk dan konsentrasi untuk menyiapkan lapangan pekerja kepada anak-anak muda, itu jauh lebih penting daripada kita terpengaruh dengan isu-isu yang tidak dapat menjawabkan.